Pemirsa masih ingat dengan permainan Tamiya yang sempat populer pada tahun 2000-an? Hingga kini ternyata penggemar Tamiya di Jambi masih eksis. Bagaimana keseruannya? Berikut ini liputannya untuk Anda. Anak tahun 90-an pastinya mengenal serial kartun ini. Ya, Let's N' Go yang menceritakan dua orang anak yang mengadu kecepatan mini 4WD-nya. Kini permainan mini 4WD yang biasa dikenal dengan Tamiya masih eksis dan tetap memiliki penggemar yang tergabung dalam sebuah komunitas. Di Jambi sendiri, para pemain Tamiya justru diramaikan oleh orang dewasa dari berbagai profesi. Keseruan ini terlihat dari para racer yang melajukan mobil mini 4WD di track yang berliku. Ada yang berhasil finish, ada pula mobil yang terpental hingga keluar arena. Permainan ini kini tergolong mahal. Para racer setidaknya harus merogoh kocek dari 600 ribu hingga jutaan rupiah untuk sekali event. Agus, seorang racer Tamiya Jambi mengaku bermain mini 4WD merupakan hobinya sejak tahun 2007 dan bergabung bersama komunitas. Kalau dibilang apa maksudnya pasti hobi loh. Erah, maksudnya hobi terus emang kita lari dari dulu main Tamiya Bang 2007. Jadi di komunitas macam kita optik, jadi kita-kita-kita mau main-main. Kalau sekarang kayaknya bukan untuk anak-anak lagi. Karim, semangat-mangat loh. Sudah mulai mahal dan jadi kita kayak dulu kita bermain dengan Pak Biaso Bang. Ini kan semua orang yang lebih baik. Jadi bukan yang kayak dulu lagi yang gak berkawin. Untuk mengikuti race, para pemain harus mengikuti berbagai aturan dan regulasi yang sudah ditetapkan. Race Direktur Tamiya Jambi juga menjelaskan, Perkembangan dalam pertandingan Tamiya saat ini terdapat pada kelas yang beragam dan lebih ketat dalam aturan regulasi. Kalau untuk yang kelas itu, kalau dulu kelasnya kan boleh dibilang primoral. Kalau sekarang lebih ketat regulasi dan kelasnya lebih beragam lagi. Kalau untuk yang kelas itu, kelas ini adalah satu mobil, maksudnya satu-satunya satu-satunya. Bagi kamu yang ingin memiliki Tamiya, kamu bisa mendapatkan satu starter kit Tamiya original dengan harga mulai dari 100 ribuan saja yang tersedia di online shop atau Tamiya store yang ada di Jambi. Tim Liputan, Cek TV, melaporkan. Tim Liputan, Cek TV, melaporkan.